Hai Kelovers, apa kabarnya nih? What's Trending? Balik lagi untuk kasih kalian update berita apa aja yang ramai dan viral satu minggu ini. Gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Dunia hiburan dikejutkan dengan kabar kepergian aktris Kiki Fatmala. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, diketahui bahwa Kiki meninggal dunia pada hari Jumat 1 Desember 2023 karena komplikasi yang diakibatkan oleh penyakit kanker yang dideritanya. Mendiang Kiki sendiri difonis mengidap penyakit kanker paru-paru sejak tahun 2021 silam. Dalam unggahan yang sama, pihak keluarga mengabarkan bahwa layanan memorial Kiki akan digelar secara tertutup. Aktris Diyah Permatasari berduka atas kepergian Kiki. Keduanya sudah bersahabat sejak awal tahun 90-an, di mana Kiki dan Diyah sama-sama menjadi pemeran si manis jembatan Ancol. Bersama Ozi Syahputra, Diyah memberi penghormatan terakhir kepada Kiki yang disemayamkan di rumah duka Siluam Hospital Semanggi, Jakarta. Lewat akun Instagramnya, Diyah membagikan suasana di ruang persemayaman mendiang Kiki. Dihiasi dengan bunga-bunga berwarna putih, suasana persemayaman mendiang terasa berikut khidmat. Selamat jalan Kiki, selamat beristirahat. Bunga Citra Lestari dan Tiko Arya Wardana resmi menikah pada hari Sabtu 2 Desember 2023. Acara pernikahan digelar secara mewah dan intimate di Resort Mewah Aman Kila di Karangasem, Bali. Prosesi akad nikah digelar di pagi hari dengan mengusung adat Jawa. Dilanjutkan dengan acara resepsi yang digelar di lokasi yang sama pada malam harinya. Mengenakan dress panjang berwarna putih dengan aksen bunga, bunga terlihat begitu memukau di acara resepsi tersebut. Sunyum-sum ringah tak lepas dari wajah cantiknya. Bunga dan Tiko melakukan dansa pertama yang romantis, bak film-film Disney di acara resepsi tersebut. Dilanjutkan dengan potong kue pengantin serta ciuman pertama. Keindahan cinta sepertinya memenuhi aman kila pada malam itu ya, kelovers. Kedatangan pengungsi Rohingya di Sabang Aceh menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sejak pertengahan November lalu, kapal-kapal pengungsi Rohingya ini mulai berlabuh di beberapa tempat seperti Sabang hingga Kabupaten Pidi. Sebelumnya, masyarakat Aceh terbuka menerima para pencari suaka ini. Namun belakangan, masyarakat Aceh gencar melakukan penolakan seperti yang telah dilakukan di negara tetangga Singapura dan Malaysia. Penolakan ini bukannya tanpa alasan. Para pengungsi Rohingya ini diduga mengeluhkan porsi makanan yang sedikit. Padahal tak hanya makanan utama, masyarakat juga telah memberikan makanan ringan. Bahkan dalam beberapa video, para pengungsi Rohingya kedapatan membuang-buang makanan. Kapal-kapal pengangkut pengungsi ini juga memunculkan dugaan adanya jaringan penyelundupan manusia. Kesal dengan perilaku pengungsi, emak-emak di desa Balohan Sabang mengusir paksa para manusia perahu itu. Video pengusiran ini kemudian viral di media sosial. Kaya lovers, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa pantengin terus ke apalagi.com supaya selalu update berita terbaru seputar dunia selebriti. Sampai jumpa di video selanjutnya.